Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam semangat, salam jauh sekandar, salam istimewa, salam hormat Dari saya Channel Spot dari Solo, Jawa Tengah Kali ini saya kembali lagi Welcome back to my channel Channel Spot Yang berisi seputaran kesaharian saya Kali ini saya akan mencoba mereview lengkap Atau menceritakan kisah hidup saya Kalau kemarin cuma sekedar cuplikan sedikit saja Ini akan saya review lengkap seputar perjalanan hidup saya Yang tidak lengkap-lengkap banget tapi paling tidak ada gambarannya Seperti itu bosko Jadi jangan di skip videonya Kalau ada iklannya jangan di skip juga Tonton videonya sampai selesai Semoga menjadi inspirasi buat anda Semoga menjadi hal yang positif bermanfaat untuk anda semuanya Ada baiknya silahkan untuk ditiru dipakai Tapi yang buruknya mungkin jangan dipakai ya Oke saya mulai dari awal mula adanya saya Saya lahir pada tahun 87 ya Tanggalnya gak perlu saya sebutkan Bulan Mei tahun 1987 Itu bulan kelahiran saya Tahun kelahiran saya bosko Saya tumbuh dan besar di kampung Saya anak tunggal Tidak punya saudara Bapak saya itu sudah meninggal dari saya bayi umur 8 bulan ya 8 bulan 10 bulan Saya bayi umur 10 bulan Bapak saya sudah meninggal Jadi saya gak ingat wajahnya itu seperti apa Sedangkan kalau ibu saya alhamdulillah Masih ada dan masih sehat sampai sekarang Ya meskipun sekarang sudah dalam keadaan stroke Alhamdulillah masih menemani saya Masih ada sampai saat ini Kesarian saya juga Merawat ibu saya Sama istri saya ya Merawat ibu saya Kalau pagi itu biasanya istri saya Bikinin air minum Nyapin air panas dan lain-lain sebagainya Nanti lanjut siang sore itu saya Seperti itu Ngasih obatnya dan lain-lain ya Itu cuplikan sedikit tentang ibu saya Lanjut lagi Saya sekolah Sekolah itu SD SD sampai SMP Lulus SMP saya tahun 2003 2003 bulan Agustus Kalau gak salah Juli Agustus Sekitaran itu Terus bulan 11 Bulan 11 saya ada diajak Sama tetangga saya Untuk kerja Merantau Di Madura Waktu itu umur saya masih sangat Sangat Di bawah umur Di bawah umur Yang awalnya Anak manja Anak ibu Anak mama Yang tau sendiri Anak tunggal ya kan Diajak merantau Apa-apa sendiri Masak sendiri Apa segala macam Nyuci sendiri ya kan Merantau lah saya Seminggu pertama Saya merantau Yang ada di sana Cuma nangis 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 aja Tapi saya ingat pesen hidup saya Waktu itu Apapun Nanti halangannya Apapun itu Risikonya Pokoknya ditahan Dimpet Dibetah Betahin Di perantauan Nanti kalau soalnya Sekali aja Saya tidak betah Saya turutin pulang Nanti saya akan kerja Dimanapun Tidak akan betah Jadi saya Kuat-kuatin Sampai waktu itu Empat bulan Pertama saya baru pulang Nah Setelah itu Balik lagi Balik lagi Balik lagi Sampai Saya kerja bangunan itu Kerja bangunan Dari 2003 akhir Sampai 2005 ya Dua tahun lah Dua tahun Saya kerja Bangunan Habis itu Ketemulah saya Sama seseorang Madura Yang rumahnya itu Bangunannya saya yang Ngerjain ya kan Karena tahu Etos kerja saya Karena tahu Gimana saya kerja Akhirnya saya ditarik Di tempatnya Mantan bos saya itu Nah Disitu saya kerja Di Ini Penyamakan kulit Terutama kulit ular Saya itu Dari 2005 Akhir Sampai Saya pensiun itu 2014 ya Jadi saya Penyamakan kulit ular Dibikin sepatu Tas dompet Dan lain sebagainya Ikat pinggang Seperti itu Oh yang ada Sample contohnya Ikat pinggang Sampai pada Tahun 2019 Eh 2014 ya Selama saya merantung Alhamdulillah Mas Ibu Jang Saya sudah bisa Bikin rumah sendiri Punya motor Dan seterusnya ya Sampai tahun 2014 Saya memutuskan Untuk pulang Ke kampung Halaman Pulang ke kampung Halaman 2014 Saya Mendirikan usaha Jamur tiram Jamur tiram Permodalkan total Kurang lebih 90 juta Waktu itu 90 juta Akhirnya gagal Jamur tiram gagal Tidak ada hasil Malah nombok banyak Setelah itu Lanjut lagi Ke pernah saya usaha Sepeda Sepeda kontel Atau sepeda pancal Itu Modal 150 jutaan Itu juga Habis-habisan Habis-habisan Terus Terus Berjalan Waktu Sampai Tahun 2016 2016 Saya 2016 Memutuskan Untuk Menikah Tepatnya Bulan 3 Dengan istri saya Yang sekarang Tapi sebenarnya Saya kenal sama istri saya Sudah dari Tahun 2012 Waktu Saya Sama mantan Bos saya Itu Diletakkan Di cabang Porwo Saya Kenal Yang sekarang Jadi istri saya Mantan pacar saya Yang sekarang Jadi istri saya Yang menemani saya Sampai ketik ini Kenal Dari 2012 Sama dia 2012 Awal 2011 Saya sudah Kenal sama istri saya 2011 Awal 2011 Awal Sudah kenal Terus Akhirnya Memutuskan Menikah itu Tahun Tahun 2016 Bulan 3 Nah Di awal Awal Pernikahan Yang Saya nikah Semua Biaya sendiri Apa-apa sendiri Kurang lebih Ngabisin 70 juta Waktu itu Jadi sampai Benar-benar Tabungan saya Habis Malah saya Utang Ada utang Suga Sampai Benar-benar Dikucilkan Sama teman-teman Benar-benar Gak dianggap Sama sekali Dianggap Sampah Waktu itu Mungkin lah Sampah yang Sangat Menjijikan Mungkin Sangat Sangat Menjijikan Sekali lah Waktu itu 2016 Awal-awal Pernikahan saya Benar-benar Cobaan Kehidupan Saya itu 2016 Benar-benar Mengalami Titik terendah Titik dimana Satu orang pun Tidak percaya Sama saya Tapi waktu itu Tetap Istri saya Survive Awal-awal Si istri saya Juga Sempat Sampai Pulang ke rumah Mertuanya Sampai Ngajakin saya Maksa saya Untuk Balik ke sana Sampai Dia itu Sumpah Serapah Atau Doanya Omongannya Itu gini Yang penting Kesana Aja Mau itu Nanti Kerja Pakiran Apakah Hasilnya Berapapun Tidak Apa Yang penting Kita disana Aja Disini Kita Sudah Sampah Sampah Masyarakat Tapi Tapi Ternyata Ternyata Redup Juga Tidak Jalan Makin Pusing Saya Utang Di Sebuah Perbankan Sampai Didatangin Ke rumah Akhirnya Daripada Pusing-pusing Motor saya Waktu itu Masih ingat saya Motor fiction Sama Freezer saya Kulkas saya Sampai Cincin Emas Dan lain Sebagainya Itu Saya Jual Semua Untuk Utang Dulu Terus Saya Beralih Ke Usaha Dawat Ayu Nah Usaha Inilah Yang membuat Saya Survive Sampai Akhirnya Menghasilkan Dawat Ayu Saya Telatenin Satu cabang Berkembang Jadi Punya Dua cabang Nah Setelah Dawat Ayu Itu Saya Yaitu Cerita yang Sambung Saya Sambung Kemarin Itu Saya Dikasih Raket Sama Bapak Mertua Yang Rakyat Sekarang Sudah Saya Jual Di Awal Saya Terjun Ke Dunia Peraketan Itu Kisahnya Saya Dikasih Raket Sama Bapak Mertua Saya Jual Waktu Itu Sempat Saya Viralin Seri Lining Super Series SS 99 Plus Tahun 2017 2017 Saya Viralin Itu Sampai Benar Benar Viral Gara Gara Saya Kenallah Saya Sama Akun Facebook Yang Namanya Akudion Akudion Yang Sekarang Jadi Teman Akrab Saudara Satu Grup Naungan Solo Raya Sama-sama Jadi Admin Pengurus Solo Raya Juga Beliau Saksi Hidup Saya Waktu Itu Mau Transaksi Raket Lining SS 99 Karena Memang Seri Itu Yang Saya Cari Kondisi Saya Mulus Dia Kalau Dia Saya Tahu Seleranya Barangnya Sangat Mulus Yang Disukain Itu Terkendala Harga Slisih Harga Rp50.000 Akhirnya Tidak Terjadi Deal Masih Ingat Cerita Itu Sampai Saat Ini Dan Saya Nyari Akhirnya Dapat Yang Barulah Saya Dapatnya Dari Akun Facebook Dimas Nove Bebianto Yang Lokasinya Atau Alamatnya Ada Di Boyolali Dimas Bebianto Beliau Salah Saksi Hidup Saya Juga Itu Raket Saya Beli Sama Dia Waktu Itu Waktu Renanya Biru Navi Kombinasi Putih Lanjut Lagi Saya Beli Sepatu RS LTG Limited Series Yang Warna Merah Kuning Sama Om Dimas Juga Waktu Itu Masih Inget 400.000 Zaman Dulu Itu Awal Mula Saya Gelutin Habis Itu Saya Bosan Sama Rakyat Itu Sama Sepatu Itu Lagi Saya Tukar Tambah Lagi Jual Lagi Tukar Tambah Lagi Akhirnya Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah Sekarang Bisa Jadi Seperti Ini Sampai Paketan Seperti Itu Sepatu Sampai Kebelakang Belakang Sepatu Sepatu Sampai Disini Penuh Sini Penuh Sampai Disini Penuh Semua Tidak Muat Ini Kayak Gini Disutkan Kalau Ini Barang Titipan Orang Orang Yang Sudah DP Jadi Orang Sudah Dp Dikasih Nomor Kayak Gini Ini Orang Sudah DP Ini Raket 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 Saya Raket Raket Saya Raket Raket Saya Disini Disini Sampai Disini Terus Sampai Terus Kesono Alhamdulillah Sepatu Sepatu Juga Ada Semuanya Alhamdulillah Bisa Sampai Detik Ini Kelanjutan Dari Kisah Hidup Saya Berawal Dari Usaha Yang Tidak Disengaja Dan Akhirnya Semakin Besar Zaman Dulu Saya Kalau Waktu Belum Jualan Lelang Habis Jualan Dawat Pulang Jampat Sore Bisa Saya Dalam Sehari Bukan Sehari Dari Jampat Sore Jampat 10 Malam COD Bisa 15 Tempat Jadi Saya Atur Semua Ada Satu Tempat Ini Kesini Terus Itu Bisa Sampai 10 15 Tempat Yang Tidak Pernah Pantang Menyerah Bahkan Waktu Itu Pernah Saya Datang Jarak Itu Luar Biasa Dan Melewati Hutan Hutan Posisi Hujan Deres Mati Lampu Saya Pake Motor Jadi Puro Jadi Puro Jauh Dari Sini Dua Jam Welak Gulita Lewat Hutan Hutan Tetap Saya Jalani Pokoknya Dulu Pantang Menyerah Pokoknya Sebelum Apa Yang Saya Mau Tercapai Kalau Saya Terus Gas Sampai Habis Habisan Dan Akhirnya Terus Berkembang Saya Akhirnya Punya Mesin 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 Senar Ini Pun Saya Ini Saya Katakanlah Gak Modal Saya Punya Sebuah Raket Dulu Victor Presiden Mungkin Teman Teman Ingat Waktu Victor Presiden Saya Gak Niat Jual Untuk Raket Itu Dipaksa Terus Sama Orangnya Ditawar 10 juta 15 juta Gak Saya Kasih Akhirnya Saya Nyeplos Bercanda Saya Pengen Senar Digital Dikirim Sama Orangnya Dituker Sama Raket Itu Jadi Mesin Ini Saya Kenang Kenangan Gak Gak Pernah Saya Lupakan Gak Gak Pernah Saya Jual Jadi Seperti Ini Jadi Cendal Spot Bisa Besar Juga Karena Kalian Cendal Spot Bisa Sampai Detik Ini Juga Karena Kalian Support Kalian Dukungan Kalian Terima Kasih Dan Berjalannya Waktu Saya Pernah Tahun 2019 Kalau Gak Salah Memviralkan Salah Satu Seri Lagi Misuno Bambu Tapi Ini Yang Keluaran Pertama Sudah Gak Ada Ini Yang Keluaran Baru Yang Saya Viralkan Dulu Yang Warna Silver Silver Garis Biru Itu Yang Keluaran Pertama Misuno Bambu Waktu Itu Sampai Harga Second Tembus 1,2 Juta 1,3 Juta Bener Viralkan Memang Enak Banget Yang Gen Pertama Waktu Itu Viralkan Bener Sampai Merkat Dicari Orang Barang Yang Gak Ada Misuno Bambu Terus Berjalannya Waktu Semakin Berkembang Semakin Berkembang Lanjut Saya Menemukan Titik Dimana Saya Bikin Bisa Bikin Seri Atau Brand Sendiri Ya CS Power Ambilin Yang 3U Sama 5U CS Power Series Ada 3 Series Pesanan Orang Pesanan Orang Satunya Lagi 5U Ini Terjadi Tanpa Disengaja Tanpa Disadari Saya Ceritakan Sedikit Tentang CS Power Ini Berawal Dari Sebuah Mimpi Sebuah Angan Orang Dari Desa Seperti Saya Bisa Punya Mimpi Punya Angan Angan Punya Kemauan Yang Kuat Untuk Mencapainya Yang penting Jalan kita lurus Kedepan Jangan Pernah Berhenti Untuk Berusaha Tetap Jalami Apapun Itu Halangannya Tetap Jalami Apapun Itu Rintangannya Karena Semakin Tinggi Pohon Hembusan Angin Semakin Kencang Jadi Akarnya Harus Kita Kuatkan Pohon Kita Kuatkan Batang Kita Kuatkan Tergantung Kitanya Sendiri Berdilihat CES Power Ini Awal Mulanya Gini Masih ingatkah Teman-teman Ini saya Kasih Contoh Waktu Saya Lelang Amal Bantu Jualkan Barang Barang Branded Barang Barang High End Dari Almarhumah Sansa Yang Dari Batang Yang Sampai Orang Tuanya Bapak Ibunya Sama Adiknya Datang Langsung Kesini Ngantar Barangnya Waktu Itu Saya Bantu Jualkan Karena Saya Nian Bantu Spesial Pun Saya Gak Mau Dikasih Komisi Dipaksa Saya Mau Dikasih Komisi Saya Gak Mau Malam Waktu Itu Saya Tambahin Saya Tampahin Juga Buat Ini Beliau Jadi Beliau Sangat Berterima kasih Luar biasa Karena Memang Tujuan Barang Itu Dijual Semuanya Akan Disumbangkan Ke Masjid Dan Anak Yatim Yang Atas Nama Al-Maghum Jadi Biar Lebih Bermanfaat Lagi Dan Saya Memang Tidak Minta Balasan Dari Manusia Saya Berserah Sama Allah Dan Allah Membayar Kontan Tunai Itu Semua Sebenarnya Banyak Cerita Ini Saya Sasa Satu Contoh Bayar Kontan Tunai Berlipat Saya Dikasih Jalan Untuk Langsung Bisa Dikasih Kesempatan Kenal Sama Owner Diundang Langsung Ke Pabrik Bahkan Barengan Saya Langsung Barengan Saya Belum Masuk Saya Bawa Apa Bisa Masuk Bisa Bikin Brand Sendiri Seperti Ini Akhirnya Terkitalah Hequa CS Series Yang Insya Allah Kedepannya Akan Terus Berinovasi Akan Terus Memberikan Barang Barang Terbaiknya Spesifikasi Terbaik Untuk Anda Semuanya Semoga Bisa Diterima Dicari Bermanfaat Untuk Bermanfaat Di Seluruh Indonesia Dan Semoga Jendal Spot Beserta CS Power Bisa Terus Menginspirasi Anda Bisa Terus Menjadi Tolak Ukur Perbulu Tangkisan Di Facebook Maupun Ini Sekarang Mulai Merambah Ke Dunia Youtube Bosku Intinya Jangan Pernah Takut Untuk Bermimpi Jangan Pernah Takut Untuk Punya Cita-cita Kejar Cita-cita Anda Terus Kejar Sampai Benar-benar Dapat Jangan Pernah Menyerah Bosku Allah Tidak Hidul Allah Tidak Akan Pernah Membiarkan Hambahnya Terus-terusan Berusaha Tanpa Hasil Insya Allah Usaha Itu Tidak Akan Membohongi Hasil Akhirnya Asal Kita Berusaha Keras Jujur Tekun Hasil Hasilnya Akan Memuaskan Juga Mungkin Itu Kelumit Cerita Dari Perjalanan Cendal Spot CS Power Yang Bisa Saya Ceritakan Yang Bisa Saya Kasih Untuk Anda Semuanya Semoga Bermanfaat Semoga Ada Fahidahnya Untuk Panjir Dengan Semuanya Bosku Apapun Kerjaan Anda Apapun Profesi Anda Jalani Atas Dasar Suka Dasar Kalau Bisa Dasari Juga Atas Dasar Hobi Cintai Sayangi Kalau Anda Sudah Suka Hobi Sayang Cinta Anda Ngejalaninya Sangat Enjoy Sangat Enak Tidak Ada Beban Sama Sekali Bukan Kayak Ibaratnya Kerja Yang Dengan Beban Aduh Besok Masuk Kerja Lagi Itu Enggak Akan Maksimal Juga Dan Intinya Saya Pesen Seberapa Tinggi Jabatan Anda Di Perusahaan Orang Maka Anda Adalah Tetap Bawahan Anda Adalah Tetap Pesuruh Tapi Sekecil Apapun Usaha Anda Anda Adalah Ownernya Anda Yang Menentukan Sendiri Waktu Anda Tidak Ada Yang Bisa Ngatur Anda Nah Seperti Itu Mungkin Salam Sehat Salam Semangat Semoga Bisa Menjadi Inspirasi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh